Like a hellcat Rumah tangga mana yang tidak mempunyai ujian Pelbagai faktor membuatkan suami istri itu terus bertengkar Dan kadangkala jika tidak kuat menerima dugaan Penceraian menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pembalaan Hadirnya insan ketiga dalam perkawinan merupakan salah satu faktor terkuat pergaduan dalam rumah tangga Namun masih ramai individu perampas yang suka menjadi pengganggu dalam hubungan suami istri Hal ini turut dikupas di dalam program berkonsi perbincangan isu-isu dalam rumah tangga Yaitu Borak Kelamin yang ditayangkan di Astrorea Apabila episode terakhir mereka membincangkan mengenai kisah seorang gadis muda Yang sudah lima kali mempunyai hubungan dengan suami orang Menuruti sudutan episode tersebut Gadis berkenan yang dikenali sebagai Tasya Bukan nama sebenar Telah menceritakan pengalamannya yang bahagia menjadi skandal kepada suami orang Namun Apa yang menarik perhatian warganet adalah reaksi pengacara yaitu Eli Mazlin yang teragak agak geram Mendengar pengakuan gadis berkenan Ketika diosal rakan pengacara awal Ashari Tasya dilihat seakan biasa dan bangga dengan tindakannya melakukan maksiat dengan suami orang Serta sedikitpun tidak rasa bersalah dengan apa yang dilakukan Karena semua yang berlaku bukan dia yang memulakan Jadi di akhir sudutan itu Dia memberikan sedikit pesanan supaya berhati-hatilah dengan suami yang romantik Penyayang dan mengambil berat keluarga karena di luar Dia belum tentu bertingkah seperti itu Sehubungan dengan perkongsian video-video tersebut Ramai yang menyuarakan perihal jelingan maut Eli Mazlin atau mesra disapa Kak Lina dalam mendengar pengakuan gadis berkenaan Borok kelamin ini merupakan program yang membahaskan berkenan Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat Program yang berbentuk edukasi ini dioskan oleh Awal Ashari dan Eli Mazlin Dengan mengundang beberapa bintang tamu untuk mengulas isu-isu mengikut topik perbincangan pada episode berkenaan Terima kasih telah menonton!